Intro Shalom, selamat pagi semua Kita mulai dari devulsion pada pagi hari ini Kita mulai dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Kami mau belajar merenungkan firman Tuhan Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Kita ambil dari kitab Yosua 19 Ayat 10-16 Peringkopnya itu milik pusaka suku Sebulon Saya baca ayat 10 aja ya Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon Menurut kaum-kaum mereka Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarip Saya lompat ke ayat 16 Itulah milik pusaka Bani Sebulon Menurut kaum-kaum mereka Kota-kota tadi dengan desa-desanya Ayat ini ya saudara Saya mau bahas tentang karakternya suku Sebulon Banyak karakter bagus yang bisa kita ambil dari suku Sebulon yaitu Suku Sebulon itu ternyata suku yang sangat kuat Suku yang sangat setia Suku yang handal, militan Contohnya ketika dia Ketika bangsanya mau perang Dia mengirim pasukan terbaiknya Mengirim perwiranya yang handal, yang militan Untuk masuk ke dalam medan perang untuk membela bangsanya Dan suku Sebulon ini ternyata ketika Pemimpinnya yaitu Daud dan Saul bermasalah Suku Sebulon itu gak mendua hati Dia tetap setia kepada pemimpinnya Dia gak memihak kepada Saul Padahal banyak suku-suku lain yang membelot kepada Saul Tapi dia tetap setia kepada sang pemimpin yaitu Daud Dari karakter-karakter ini Tuhan mengizinkan Memberikan kehormatan Dia mendapatkan ternyata satu kota Yaitu kota Nasaret diizinkan untuk mendapatkan kehormatan Dimana Tuhan Yesus dibesarkan di kota itu Dan suku Sebulon itu hidupnya akur Berdamai dengan saudara-saudaranya Salah satunya yaitu dia punya kakak Dari kakak yang kelima, dari ibunya Leah Mereka kan dapat tanah Kebetulan bersebelahan, berdekatan Suku Sebulon ini menguasai tepi pantai Jadi dia sebagai saudagar pedagang kapal Yang wah banget, yang lumayan oke Dan suku Isakar ini adalah pekerja keras Mereka bisa gabung, mereka bisa join Mereka bisa kerjasama dengan akur, dengan damai Aplikasi yang saya dapat di poin ini Di ayat ini berarti ada tiga Yaitu satu, kita belajar seperti suku Sebulon Memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yang kedua, setia kepada pemimpin Enggak mensla-mensle, enggak mendua hati Setia aja sama pemimpin dan terlebih setia kepada Tuhan Yang ketiga, kita mau belajar seperti suku Sebulon Berdamai dan bekerjasama, saling support kepada saudara-saudara kita Terlebih saudara-saudara teriman, saudara terkandung Kepada siapapun Kita harus memberi pertolongan kepada yang lemah Biar firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita Boleh menjadi remah buat kita Dan kita boleh melakukannya sesuai yang Tuhan mau Kita satu dalam doa Bapak yang baik, kami bersyukur Kami berterima kasih Tuhan buat firman ini Firman yang menugur kami Yang menguatkan kami Supaya hidup kami boleh berdampak bagi orang lain Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Terima kasih saudara Tetap semangat God bless you Selamat menikmati